Intro Menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 di Aceh Sumut, Asosiasi Provinsi ASPROF PSS Yaryaw mulai melakukan training center atau TC berjalan sambil melakukan ajang seleksi penjaringan pemain terbaik jelang mengikuti PON nantinya. Pelti Sepak Bola Riau Amriza mengatakan saat ini sudah ada 47 pemain yang menjalani pusatan latihan bersama untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Latihan yang dilaksanakan saat ini juga masih ajang seleksi berjalan bagi seluruh para pemain. ASPROF PSS Yaryaw masih mencari pemain yang saat ini mengikuti latihan dalam tahap seleksi untuk mencari yang terbaik untuk mengisi skuad Riau pada PON mendatang. Hal ini dilakukan ASPROF PSS Yaryaw karena tim Bola Riau nantinya tidak hanya sebatas lolos dan mengikuti PON saja, namun memiliki target meraih juara pada PON ke-21. Selain TC berjalan yang sudah dimulai sejak satu bulan terakhir, mantan pemain PSPS Riau yang juga pernah bermain untuk Sriwijaya FC Amriza mengupayakan untuk melakukan pertandingan uji coba atau tryout dengan tim lain. Pertandingan tryout dilakukan untuk mengukur kemampuan dan evaluasi bagi pelatih dan pemain. Tryout rencananya akan dilaksanakan ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, bahkan di Pulau Jawa dengan tim-tim yang lebih sepadan. Kita masih seleksi, sudah berjalan satu bulan setengah. Untuk ke depannya masih ada satu bulan lagi, kita masih mencari bakat-bakat terbaik di Riau. Sebelum nanti di bulan Juli penutupan intervenennya, jadi sekarang ini kita masih fokus untuk seleksi. Meski baru pertama kali lolos pon setelah 31 tahun, ASPROF PSS Riau mempunyai target bisa menyumbangkan medali untuk Provinsi Riau. Randi Saputra melaporkan.